Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 183 yang lagi ya. Kita masuk pada unit ketiga, yaitu kebiasaan belajar saya. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah, di sini kamu menilai diri kamu sendiri dengan menggambar, mewarnai bintangnya. Untuk kosa kata, lihat di wordbox ya. Nah, untuk pertama, apakah kamu membaca tiap hari? Nah, kalau kamu membaca tiap hari, kamu bintangi semuanya. Tapi kalau tidak, bintangnya satu saja. Kemudian nomor dua, apakah kamu tiap hari membuat catatan? Artinya, dia tiap belajar atau dimanapun kamu membuat catatan. Nah, kalau ya, kamu bintangi. Kemudian, apakah kamu membuat sebuah skedul atau daftar ya? Nah, kalau sudah, kamu bintangi semuanya. Kemudian nomor empat, apakah kamu mengulang pelajaran di rumah? Nah, kalau kamu belajar rajin di rumah tiap hari, belajar, maka kamu bintangi semuanya. Kemudian nomor lima, apakah kamu membuat pekerjaan rumah tiap hari? Nah, maksudnya barangkali, tiap ada guru yang memberikan pelajaran, apa namanya, homework atau PR di rumah, kamu selalu mengerjakannya. Tidak pernah tidak mengerjakan. Nah, kalau kamu mengerjakan seperti itu, maka kamu bintangi semuanya. Kamu warnai bintangnya. Nah, itu untuk worksheet 4, 2, 3. Kita lanjut pada halaman berikutnya, itu sesikip 2, itu membaca. Untuk kosa kata, lihat di wordbox ya. Untuk nomor A, perhatikan pada gambar di bawah ini. Tuliskan kata-kata untuk benda-benda yang bisa kamu lihat pada daerah belajar si monita. Nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia. Ini gambar 47, ruang belajar si monita. Nah, apa-apa saja yang kamu lihat, yang pertama tentu saja ada kursi, ada meja. Kemudian apa ini? Buku ya. Nah, ini buku. Nomor 2. Kemudian nomor 3, ada skedul. Nomor 3. Nomor 4, ada flashcard. Nomor 5, ada mind map. Nah, ide-idenya disampaikan. Itu untuk worksheet 4, 4, 24. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Perhatikan pada masing-masing gambar dan tulislah aktivitas yang relevan di masing-masing gambar tersebut. Untuk yang nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Contohnya ini nomor 1. Ini ruangan apa? Ruangan tempat belajar. Jadi, ada tempat untuk belajar. Nah, seperti itu. Yang nomor 2 itu flashcard. Nah, ini membuat flashcard. Nah, kemudian nomor 3, ada teman untuk belajar. Nah, ini teman belajar. Kemudian nomor 4 lagi itu menjaga semuanya terorganisir atau teratur atau rapi. Nah, yang terakhir itu nomor 5 adalah membuat catatan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.